Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Raga Manfaat Pada video kali ini saya akan berbagi sesuatu barangkali bermanfaat bagi kesehatan kita yaitu 10 manfaat air rendaman ketumbar untuk kesehatan Manfaat air rendaman ketumbar pasti belum banyak yang mengetahuinya karena ketumbar ini biasanya hanya digunakan untuk menyedap rasa pada masakan namun sebenarnya ada juga yang sudah dimanfaatkan untuk mengobati masalah pada pencernaan seperti mual dan diare nah ketumbar ini satu jenis dengan wortel karena akar, batang, daun, serta buahnya juga memiliki aroma yang menenangkan tidak jarang ketumbar juga digunakan untuk parfum, aromaterapi, kosmetik, obat-obatan, sabun mandi, sabun cuci, aroma makanan, dan aroma minuman nah kandungan dalam ketumbar ini ada banyak sekali bahkan ada juga ibu menyusui yang memanfaatkan ketumbar untuk memperbanyak produksi asi ada karbohidrat, protein, lemak, kalsium, magnesium, kalium, dan fosfor seluruh kandungan tersebut bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia nah agar bisa lebih merasakan manfaat air rendaman ketumbar akan lebih baik juga mengetahui dosis dan efek sampingnya karena ada beberapa kondisi juga yang membuat air rebusan ketumbar ini tidak boleh dikonsumsi seperti untuk penderita penyakit hati, gangguan pernapasan, kulit sensitif, dan alergi terhadap ketumbar air rebusan ketumbar ini akan memberikan efek samping yang berbeda pada masing-masing orang hal ini sangat berkaitan dengan usia pengonsumsi akan lebih baik jika mengonsultasikannya dengan dokter terlebih dahulu agar lebih aman nah cara membuat ramuan agar manfaat air rendaman ketumbar bisa dirasakan ternyata cukup mudah bisa hanya dengan merendamnya dengan air semalaman dalam wadah bisa juga dengan menyangrai ketumbar terlebih dahulu kemudian baru direndam semalaman kemudian bisa juga dengan menyangrai ketumbar kemudian merebusnya hal ini bisa dilakukan jika ingin mengonsumsi air rebusan dengan kondisi yang hangat nah berikut kami akan menjelaskan bagaimana manfaat air rendaman ketumbar yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber yang pertama pencernaan manfaat air rendaman ketumbar ternyata bisa membantu mengatasi gangguan pencernaan hal ini disebabkan karena kandungan, antioksidan yang mampu membantu peregangan usus bahkan air rendaman ketumbar ini mampu mengatasi sindrom, iritasi pada usus besar, diare, perut kembung, sembelit, dan cacingan yang kedua infeksi jamur dan bakteri manfaat air rendaman ketumbar ternyata bisa membantu mencegah adanya infeksi jamur dan bakteri seperti halnya pada kasus konduktivitis yang disebabkan oleh virus dan bakteri nah konduktivitis ini dapat menyebabkan mata menjadi merah, mata merasa gatal, mengeluarkan cairan kental yang membentuk kerak hingga membuat pembesaran pada kelenjar geta bening nah dengan mengonsumsi air rendaman ketumbar ini dapat meredakan penyakit ini dan mencegahnya juga tidak hanya infeksi pada mata tetapi juga infeksi pada saluran pernapasan hingga kulit yang disebabkan oleh kuman, virus, dan bakteri infeksi yang menjadi peradangan ringan hingga peradangan yang parah nah yang ketiga adalah diabetes manfaat air rendaman ketumbar ini terbilang cocok untuk penderita diabetes hal ini disebabkan karena rempah seperti ketumbar memiliki kandungan serat yang cukup tinggi nah dengan serat ini kemudian dapat membantu penderita diabetes menurunkan kadar gula daranya nah yang keempat adalah peradangan manfaat air rendaman ketumbar ternyata mampu mengobati peradangan peradangan yang dimaksud ini seperti yang terjadi karena jerawat hal ini disebabkan karena kandungan antibakteri dalam ketumbar bahkan air rendaman ketumbar juga dapat membantu meremajakan kulit seperti mengatasi kulit berminyak dan mencerahkan kulit wajah selain itu juga dapat membuat kulit terhindar dari iritasi dan infeksi selanjutnya adalah gigi dan mulut hal ini disebabkan karena sifat analgesiknya sehingga mampu membantu meredakan sakit gigi selain itu juga memiliki sifat antibakteri yang sangat baik untuk kesehatan gigi dan mulut sehingga gigi dan mulut bisa terhindar dari bakteri yang keenam adalah wasir manfaat air rendaman ketumbar ternyata mampu mengatasi wasir hal ini disebabkan karena sifat analgesik yang membantu meredakan sakit akibat wasir nah wasir ini sebenarnya disebabkan oleh sembelit dan konstipasi dan keduanya ini dapat dicegah juga dengan air rendaman ketumbar hingga mencegah terjadinya wasir yang ketujuh adalah kolesterol manfaat air rendaman ketumbar ternyata mampu mengontrol kadar kolesterol dalam darah manusia karena jika kolesterol tidak terkontrol akan membuat peredaran darah menjadi terhambat hingga menghambat fungsi jantung namun sebelum mengonsumsinya tetap harus mengonsultasikannya dengan dokter yang kedelapan adalah sendi manfaat air rendaman ketumbar ternyata bisa membantu mengatasi permasalahan sendi termasuk meringankan nyeri sendi hal ini disebabkan karena sifat analgesiknya dan kandungan asam linoleati dalam air rendaman ketumbar sehingga ketumbar juga bisa membantu meringankan penyakit hernia juga yang kesembilan adalah batuk dan pilek manfaat air rendaman ketumbar ternyata bisa membantu mengobati dan mencegah batuk dan pilek hal ini disebabkan karena kandungan vitamin C dalam air rendaman ketumbar yang cukup tinggi vitamin C ini juga mengandung antioksidan yang membantu meningkatkan sistem imun tubuh sistem imun inilah yang membuat virus dan bakteri sulit menginfeksi tubuh manusia 10. manfaat air rendaman ketumbar ternyata juga mampu menyehatkan kulit dan rambut mampu mengatasi jerawat dan mampu membuat rambut kepala menjadi lebih lebat karena air ketumbar inilah yang dapat membantu merangsang pertumbuhan rambut nah demikianlah semoga bermanfaat bagi kita mari kita mencobanya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya selamat menikmati